5 Hewan Prasejarah Yang Masih Hidup Sampai Sekarang Tapi sebelum kita melihatnya, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya! Yang pertama, Lamprei Lamprei termasuk hewan prasejarah yang termasuk ke dalam golongan ikan parasit. Ikan Lamprei ini bertahan hidup dengan cara menempel pada ikan lain dengan menghisap darah inangnya hingga mati. Lamprei ini banyak sekali ditemukan di tepi pantai dan perairan air tawar di seluruh dunia. Ukurannya bisa mencapai 13 sampai 100 cm. Hewan prasejarah yang satu ini tak memiliki rahang tetapi memiliki gigi-gigi kecil yang tajam. Fungsi dari gigi ini adalah untuk menghisap darah dari ikan inangnya. Saat ini sudah ada 30 spesies ikan Lamprei yang berhasil ditemukan. Fosil Lamprei tertua berhasil ditemukan di Afrika Selatan dengan umur 360 juta tahun yang lalu. Bentuknya mirip dengan ikan Lamprei yang hidup sekarang ini. Yang kedua, Kowelakan Hewan prasejarah selanjutnya adalah ikan Kowelakan. Hewan ini adalah ikan asli di tepi pantai Samudera Hindia dan Indonesia. Ini adalah salah satu jenis ikan purba yang pernah dinyatakan punah di akhir zaman Kreaceus, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Beruntungnya kita, Kowelakan tiba-tiba kembali muncul pada tahun 1938. Ikan ini masih dapat ditemukan di Samudera Hindia. Tentu dengan kemunculan kembali Kowelakan, menjadikan ikan ini sebagai salah satu hewan purba yang berhasil melewati tahap seleksi alam. Ikan Kowelakan masih memiliki relasi dengan longfish, reptil, dan mamalia. Kowelakan dipercaya telah berevolusi untuk bertahan hidup sekitar 400 juta tahun yang lalu. Yang ketiga, Giant Stingray Giant Stingray atau ikan pari telah lama hidup di bumi. Ikan ini memiliki duri beracun yang siap menusuk siapapun yang mengusik mereka. Ikan pari bisa ditemukan di perairan tawar dengan ukuran yang bisa mencapai 1,9 meter dan berat 600 kilogram. Dari bentuknya yang tipis dan oval, ikan pari diprediksi telah berevolusi dengan kondisi sekitarnya sejak 100 juta tahun yang lalu. Ikan yang telah lama hidup di bumi ini kini tengah mengalami masa kritis. Populasinya terus-menerus berkurang akibat perburuan dagingnya ataupun dijadikan sebagai objek di akwarium, dan degradasi habitat. Yang keempat, Pemirite Whale Tidak semua ikan paus memiliki ukuran yang raksasa. Ada satu jenis paus yang termasuk dalam salah satu jenis paus terkecil. Paus tersebut adalah paus pigmi. Selain memiliki ukuran tubuh yang kecil, paus pigmi adalah paus yang sangat langka. Cukup sulit mencari tahu karakteristik dari paus kecil yang satu ini. Karena jarang terlihat, paus pigmi pernah dinyatakan punah. Baru di tahun 2012, paus pigmi kembali muncul. Paus pigmi Raid adalah paus terkecil dari paus bilen. Meski termasuk hewan yang langka, ada satu fakta yang berhasil digali oleh para peneliti. Paus pigmi Raid masih merupakan keturunan dari Ketoteriide, sebuah keluarga paus bilen yang hidup di akhir oligosin sekitar 28-1 juta tahun yang lalu. Yang kelima, Freelad Shark Melihat foto di atas, makhluk satu ini seperti makhluk mengerikan yang keluar dari mimpi buruk seseorang. Freelad Shark atau hiu berrumbai adalah nama dari hewan mengerikan yang satu ini. Freelad Shark sangat jarang terlihat oleh manusia dikarenakan ikan ini hidup di kedalaman 50-200 meter di bawah permukaan laut di samudera Atlantik dan Pasifik. Freelad Shark yang mengerikan ini memiliki sejarah panjang dari puluhan juta tahun yang lalu. Ditarik dari garis kehidupannya, Freelad Shark diperkirakan sudah ada sejak akhir era Kretaseus. Dan zaman tersebut adalah sekitar 95 juta tahun yang lalu. Ada kemungkinan juga bahwa Freelad Shark sudah ada sejak 150 juta tahun yang lalu atau di akhir masa jurasik di dunia. Itulah 5 hewan prasejarah yang masih hidup sampai sekarang. Menarik bukan? Saksikan juga video-video menarik lainnya di channel kami. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!